Intro Keputusan manajemen Persibaya menuju Wobgang Fikal sebagai pelatih kepala tidak mendapat penolakan Supporter Persibaya bonek menerima keberadaan Fikal untuk menakhodai Ruben Sanadi dan kawan-kawan Hal itu didasari catatan atik Fikal selama menjadi asisten pelatih Persibaya Meski belum disahkan dan tidak bisa duduk di bench Dia membuat Persibaya tidak terkalahkan selama 3 pertandingan di putaran kedua Itu sudah jadi bukti kedatangan Fikal telah membawa perubahan buat Persibaya Dari situ dia memang layak untuk menjadi pelatih kepala Persibaya Kata Cak Cong, Koordinator Grand Note 27 alias Bonek Tribun Utara Kepada Buat.com Jumat 27 September 2019 Sesuai regulasi, setiap kontestan Liga 1 2019 Wajib memiliki pelatih kepala yang minimal mengantongi lisensi A-AFC Fikal malah memiliki kualifikasi lebih dari itu Karena tak lulus dari kursus kepelatian AFC Pro Dengan bekalannya lisensi AFC Pro Fikal seharusnya bisa mengamalkan ilmu dan pengalaman yang sudah didapatnya Cuma, kendalanya memang dia belum bisa duduk di bench Karena belum disahkan, ukam Cak Cong Tapi, Bonek memberi kepercayaan kepada Fikal Itu juga sudah menjadi keputusan manajemen Persibaya Kami akan mendukung penuh agar bisa membawa prestasi untuk klub kebanggaan kami Ibu kira berkacamata itu Fikal ditunjuk menjadi pelatih kepala setelah AFC Driddle batal gabung Persibaya Namun, sampai sekarang belum ada keputusan pelatih asal Austria itu telah disahkan oleh PT Liga Indonesia Baru Selaku operator kompetensi agar bisa menampingi pemainnya Ujian pertama Fikal sebagai pelatih kepala akan dimulai saat Persibaya bertandang ke Markas Barito Putra Sabtu 28 September 2019 Menariknya, tim lawan kini ditangani oleh Jajan Nubjaman yang dipecat Persibaya pada 10 Agustus 2019 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.